Ketika kita sudah masuk ke sini, jadi tinjauan literatur adalah tempat bagi peneliti mengidentifikasi teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini sangat membangun. Syukur-syukur Bapak-Ibu sudah menyiapkan nanti setelah selesai matipulasi, langsung bisa mengumpulkan misalnya 50 artikel, topiknya sejenis, terserah. Perspektif itu belakangan. Kalau Bapak-Ibu S1, S2-nya misalnya sosiologi, ingin komunikasi, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada perspektifnya komunikasi atau perspektif kritikal dan lain-lain. Perspektif sosiologi, perspektif kebijakan publik, seperti itu. Yang penting, temukan guru, peminatan, minat apa yang akan Bapak-Ibu pilih ketika akan menyusun proposal penelitian disertasi. Yang nanti itu ditara kualifikasi. Lalu, ini saya masuk kembali ke sini, kan kita produk ini di sini. Produk itu adalah menghasilkan dokumen tertulis. Bapak-Ibu biasanya nanti pas NKPD, akan ditugasi oleh dosen pembebik. Ya, tadi saya sudah bilang, ada yang kebagian tema, ada yang kebagian metodologi, dan ada yang kebagian teori. Bapak-Ibu jangan menyerah di tahap ini. Karena ada dosen misalnya yang meminta Bapak-Ibu untuk mereview. Mereview. Mereview itu artinya meninjau kembali. Berarti Bapak-Ibu sudah menempatkan posisinya. Posisi sebagai calon ilmuwan. Nah, jadi, apa posisinya? Misalnya, saya akan mengambil posisi Neomaxia. Atau saya akan mengambil posisi Neoweberian. Atau saya mengambil posisi Durhemia. Sudah ditutupkan. Habermasian, Fukoldian. Ya, banyak sekali. Ya, di sini. Jadi, apa? Jadi, ketika di sini Bapak-Ibu sudah mulai menentukan pilihan. Ya, Pak. Saya akan mengumpulkan 30 artikel. Masih kurang. Kalau S3 mengumpulkan 30 artikel, baca 30 artikel masih sedikit. Kalau bisa, 50 artikel jurnal. Lalu, Bapak-Ibu tulis. Dibuat skema. Ya, ketemuannya apa. Premisnya apa. Metode-reuginya penelitiannya apa. Lokus atau studi kasusnya gimana. Di negara mana. Gitu ya. Teorinya apa. Kan gampang. Jadi, nanti Bapak-Ibu. Ya, saya minta. Ya. Ketika MKPD. Mereview. Kita harus buat skema. Bahan yang direview. Tentukan perspektifnya. Tentukan metodologi penelitiannya. Tentukan teorinya. Dimana kasusnya. Apa kritik. Dari Bapak-Ibu setelah membaca diri. Supaya apa. Kita akan terbantu menemukan teori yang relevan. Kita melanjutkan. Ini penelitiannya si A. Belum selesai. Saya melanjutkan A. Gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tertarik. Si A meliti di demokrasi. Misalnya. Demokrasi di Myanmar. Bagus nih. Saya coba meneliti A. Direfleksikan di Indonesia. Atau Bapak-Ibu ingin meneliti tentang. Kesecahan gender di Nigeria. Nigeria kesalahan gendernya sudah tinggi. Saya meneliti A. Di Indonesia seperti apa ya. Kesecahan gendernya. Saya ingin meneliti tentang tingkat eksklusi. Masyarakat. Ketika mengakses kepada pekerjaan. Gimana sih di negara di Inggris. Gimana gambar tentang kemiskinan di Inggris. Gimana gambar banjir di Amerika. Amerika itu juga banjir. Sama. Bapak-Ibu bisa menemukan kebaruan. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah bisa cari literatur. Sudah baca 50 artikel. Menemukan step of the art. Jadi sambungan antara penelitian abad 19 sampai abad sekarang. Penelitian dari abad misalnya 1960 sampai 2020. Walaupun ini Bapak-Ibu tidak menemukan. Bapak-Ibu cerita tentang bagaimana dasarnya pandemik SARS. Atau pandemik COVID. Bisa-bisa cerita. Di tarik abil ke belakang lagi. 1920 sampai 2021. Perspektifnya apa? Bisa terserah. Mau pakai perspektif biopolitik dari Michel Foucault. Bisa pakai perspektif struktural fungsional. Bisa pakai perspektif kesehatan. Sosiologi kesehatan. Bisa pakai perspektif antropologi. Banyak sekali. Pakai perspektif kebijakan publik. Bisa. Yang penting Bapak-Ibu ingin tahu barang yang mau diteliti itu apa. Kita bisa tahu barang yang mau diteliti ketika kita benar-benar mencermati fenomena. Kita kan enggak bisa ya baca fenomena itu lengkap sempurna. Kita minta bantuan ke para ahli yang sekarang sudah difasilitasi oleh Google. Kita tulis nama. Misalnya ya. Kita tulis nama. Yang namanya Michel Foucault. Plus biopolitik. Plus COVID-19. Temu semua. Ada 2 juta artikel tentang biopolitik. Ada 2 ribu artikel tentang pandemi COVID. Bapak-Ibu tinggal menentukan. Sayang di tiang mana ya? Lalu Bapak. Di daerah mana ya? Di Indonesia. Di Indonesia yang mana? Jawa Timur. Jawa Timurnya kota yang mana? Kabupaten yang mana? Ini nanti yang akan menjadi case study. Studi. Tasus. Seperti itu urutannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini. Di sininya gampang. Karena proses yang bagus akan menentukan produk yang bagus. Produk dari NKPD itu hasil adalah kemampuan Bapak Ibu dalam melakukan pinjuan pustaka atau pinjuan literatur. Kalau ini sudah selesai. Bapak di sini ditanya. Dokumen tertulis itu bentuknya apa? Ya ini. Ya. Dokumen tertulis itu bentuknya apa? Bapak Ibu di sini menuliskan argumentasi secara lengkap. Yang mengarah kepada studi yang akan Bapak Ibu lakukan dari sudut pandang politik. Saya sudah mulai-mulai tadi ngomong sudut pandang penelitinya apa? Sosiologi. Perkotaan. Atau dari sudut pandang komunikasi politik. Atau dari sudut pandang kebijakan publik. Dari sudut pandang antropologi kemiskinan. Atau antropologi perdesaan ada pasangan di sini. Tetapkan sudut pandang. Lalu apa? Sintesis. Jadi dokumen tertulis adalah sintesis tertulis dari literatur yang ada di sekitar tema penelitian Bapak Ibu sekalian. Sehingga di sini bisa menghasilkan perspektif kritis peneliti. Ya. Seperti itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Saya beri waktu. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Silahkan saja. Atau ada yang masih ragu-ragu? Kira-kira nanti saya mau melihat apa ya? Terus gimana caranya? Di sini saya menyarankan kepada Bapak Ibu. Setelah selesai matipulasi, kita konsentrasi pada pencarian kita ratu. Proses yang tadi saya jelaskan, ini harus Bapak Ibu lakukan. Prosesnya memang berdarah-darah buat kita bisa stress gitu. Tentangnya Bapak dari proses ini harus lanjut ke produk. Nah, dalam kurikulum di ilmu sosial fisikuner, ini dinaungi dalam suatu maka kuliah yang namanya NKPD. Ini terampung dalam NKPD. Jadi Bapak Ibu nanti harus menghasilkan dokumen terkulis. Temanya tentang apa, satu laporan, satu dosen. Teorinya tentang apa, laporan, satu dosen. Dan metodologi, penelitian, satu laporan, satu dosen. Jadi harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Baik yang baik, kosmong, baik, riset. Yang baik riset jauh lebih rumit karena tahapannya sangat banyak. Yang penting di dokumen tertulis, saya ulangi lagi. Bapak Ibu mulai menyampaikan argumentasi secara lengkap. Memamparkan perspektif yang akan digunakan secara sistematis. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ini. Benar ini, ada yang bertanya ya. Kalian tidak matrikulasi bisa dijadikan tempat untuk berbagi kebingungan. Kalau Bapak Ibu masih bingung betapa beratnya ke depan. Bapak Ibu bisa berbagi di forum matrikulasi ini. Kalau Bapak Ibu misalnya berasal dari S1 non-exacta, tidak ada masalah. Tapi kalau yang berasal dari exacta atau non-imu sosial itu nanti akan kesulitan. Baik, saya lanjutkan saja ke tahap ini. Ya, tadi dari hasil, dari proses. Ini sebelum Bapak Ibu menghasilkan rumusan dokumen tertulis produk. Bapak Ibu kan diminta ini. Pasti ini dicari. Step of the art. Selalu ini ditanyakan. Di proposal. Meskipun sampai ujian tertutup. Sampai tertutup. Ya, biasanya terbuka kita suka melihat tanya-tanya yang begini. Di ujian tertutup, ya. Bapak Ibu tanya, step of the art. Jadi nyambungnya apa, ya. Bahasa awamnya, ya. Bahasa awamnya, ya. Nyambungnya topik penelitian Bapak Ibu sampai sekarang. Itu di mana? Di apanya? Ya, nyambungnya. Kalau saya Indonesia, apa ya? Step of the art. Saya tidak bisa ditemakan. Saya tidak bisa ditemakan. Jadi dari yang lama, yang lampau, sampai terkini. Nah, gitu loh. Oke, silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Ya, ya. Maaf. Ya, Ibu mau bertanya ini. Terima kasih, Ibu. Bahwa kami harus menemukan 50 jurnal. Tentu saja ini kan memakan waktu, Ibu. Ya. Jadi saya mohon saran, Ibu. Bagaimana kami bisa menemukan teori pendukung lain. Sembari kami mencari jurnal. Sekiranya ada tips atau strategi, ini demikian, Ibu. Menemukan apa topik? Ibu. Apa? Apa tadi? Teori pendukung lainnya, Ibu. Teori pendukung lainnya, Ibu. Oh, teori pendukung lainnya. Ya. Pendukung lainnya, pendukung lainnya. Pendukung lainnya, saya sudah tua ya, Pak. Ya, saya nyaris umur 60. Saya sudah tua pendukung lainnya. Baik, ya biasanya dosen-dosen di fisik itu memberi, bukan membebani Bapak-Ibu sekali ya, tapi selalu memberi alternatif untuk Bapak-Ibu yang terbaik. Misalnya, kalau saya jadi dosen NKPD, saya tidak meminta, ini setiap dosen punya cara sendiri-sendiri. Kalau saya tidak meminta 50, tapi saya meminta cukup 20 artikel jurnal. Lalu yang dilaporkan, itu biasanya cuma spoon. Nah, ini saya yang sering kecewanya di sini. Saya minta, tolong cari penelitian tentang topik, saya itu ada di Departemen Ilmu Politik, tetapi saya lebih banyak menjadi dosen NKPD untuk yang sosiologi. Bukan seperti itu ya, bukan apa, tapi karena mungkin saya sekolah terakhirnya itu sosiologi. Jadi, kalau saya dicontoh misalnya, Pak Ibu ya, saya kemarin diminta untuk membantu mahasiswa yang meneliti tentang perceraian. Nah, gitu kan, saya membantu mahasiswa itu mencarikan artikel jurnal. Artikel jurnal yang bagus adalah yang memang terindeks fokus ya, dalam tanda kutip ya, bukan di bagus semua, tapi ini lebih gampang. Karena apa, kalau sudah masuk dalam kategori jurnal terindeks, salah satunya skopus, maka di situ enak kita baca ya. Karena apa, pendahuluannya clear, jelas. Subyek yang mau diteliti clear, jelas. Teorinya jelas terpapak. Nyambulannya step of the artnya ini enak. Metodologinya jelas, analisisnya jelas. Nah, gitu jadi yang saya sarankan kepada Pak Ibu, ketika nanti masuk dalam tahap NKPD, baik itu tema, baik itu teori, maupun diperjudulgi, pilih jurnal yang terindeks. Karena ini sangat membantu Bapak Ibu sekalian ketika merasakan, mengalami kebingungan. Saya meneliti topik apa? Perceraian? Atau saya meneliti tentang topik populisme, saya meneliti tentang budaya populer, orang-orang marginal, pilih kata kuncinya, percayaan. Tapi di bahasa Inggris sekali ya Bapak Ibu, kalau ditulis bahasa Inggrisnya, kita nanti dapatnya jurnal bahasa Indonesia. Dan itu bukan apa-apa, tapi itu nanti ngeceknya, ngeceknya untuk menemukan teorinya, itu akan sulit. Mendingan kita mencari jurnal yang terindeks, karena biasanya yang terindeks ini sudah memenuhi standar yang baku, ya. Untuk penyampaian hasil temuan dari peneliti-peneliti yang konsen di isu-isu tertentu. Isu ketimpangan, isu ketidak setaraan, isu tentang keadilan, isu tentang kerusakan ekologi, isu tentang kemanasan global, ya. Pembuan iklim, ini bisa dilihat kalau di jurnal terindeks, ya. Itu juga, Bapak Ibu, triknya yang lain adalah, pertama, Bapak Ibu sekarang sudah mulai membuat kata kunci. Sambil ngecil, ya. Yang setiap dosen nggak sama. Ada yang minta 20 artikel, ada yang minta 50 buku, textbook. Ini tergantung dari pembebiknya. Tapi niatnya semua adalah baik, supaya Bapak Ibu mudah ketika nanti menulis proposal. Bukan pra-kualifikasinya, ya. Bukan untuk ujian kualifikasi, tapi untuk menulis proposal yang akan menjadi acuan Bapak Ibu ketika melakukan penelitian. Kata kuncinya mulai dicicil dari sekarang. Kata kunci diturunkan dari topik. Saya tertarik dengan persoalan ketidakadilan jenis. Saya tertarik dengan persoalan inklusi dan eksklusi masyarakat di pedesaan di luar Jawa. Saya tertarik untuk meneliti tentang ketimpangan politik. Saya tertarik untuk meneliti tentang persoalan-persoalan yang sekarang apa? Politik dinasti di Indonesia. Udah, ditulis tentang kata kuncinya. Political dynasty. Apa itu? Nah, ini udah lah. Jadi mulai sekarang dicicil kata kunci. Nggak ada salahnya ya. Kemumpulkan 50 jurnal nggak ada salahnya. Enak, ya. Nanti Bapak Ibu apa? Tinggal bis. Tinggalin di sini. Teori yang relevan ternyata udah. Tapi bukan copy paste ya. Ingat, jangan lapar-lapar. Paraprasa boleh, tapi jangan semua diparaprasakan. Karena ini adalah program doktoral, maka Bapak Ibu masukkan gagasan dari Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri ketika menemukan sesuatu di lapangan. Saya tunjukkan kelemahan mahasiswa-mahasiswa S3 yang belajar di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Itu adalah, ada kayak tradisi. Kita tidak mampu mengabstraksikan temuan kita. Tidak mampu membuat teman kita menjadi konsep. Tapi orang luar negeri itu canggih. Membaca hasil penelitiannya orang Indonesia, lalu dibuat konsep. Misalnya, di mana-mana dari dulu sudah ada yang namanya politik dinasti. Di mana-mana sudah ada yang namanya gerakan populisme kanan. Di mana-mana Anda, Bapak Ibu, temukan tentang konsep oligarki. Tapi kenapa? Kita kok baru sekarang mempopulerkan konsep oligarki. Oligarki sudah tahun 1900-an akhir, awal abad 20, terkait dengan adanya pembusukan politik akibat modernisasi. Modernisasi justru warna negara bukan kebudayaan politiknya partisipal. Justru banyak yang subjektif. Akibat apa? Akibat dari kebijakan pemerintah memobilisasi warga negaranya. Mobilisasi warga negara itu penting untuk mengukur tingkat partisipasi pada warga negara. Supaya bisa disebut demokrasinya seperti ini. Jadi, saya ulangi bahwa Bapak Ibu nanti setelah selesai matrikulasi atau nanti setelah matrikulasi ini seharian, bisa menulislah kata kunci yang kata kunci. Kata kunci, kata kunci diturunkan dari tema besar. Tema besar apa? Ini Bapak Ibu ingin apa? Tentu saya bilang ketidakadilan gender. Bapak Ibu tertarik pada persoalan banjir. Bapak Ibu tertarik dengan budaya populer. Bapak Ibu tertarik dengan kemiskinan. Banyak sekali. Nah, kata kunci ini Ibu taruh. Dia kan di bahasa Inggris kan ya. Misalnya poverty, terus climate change, gitu ya. Di Inggris kan, lalu akan muncul satu juta artikel. Bapak Ibu pilih satu-satu. Yang mana yang saya lakukan. Nah, terkait dengan itu, ketika kita nanti membuat proposal, ya, terutama di bagian latar belakang masalah, Bapak Ibu harus berhasil menunjukkan theoretical gap. Ini belum saya masuk di sini, ya. Harus menunjukkan theoretical gap. Maka itu, saya selalu menyarankan ketika saya mau bibir MKPD, saya tuh banyak bibir MKPD di teori, maka Bapak Ibu gampang jalannya gimana theoretical gap. Kita pilih jurnal, ya, durasinya 2000 sampai 2019. Pilih tentang problem-problem ekologi, misalnya, ya. Atau problem-problem ketidakadilan gender. Nah, dari problem-problem ini, nanti Bapak Ibu tuliskan, kalau misalnya sudah ada penelitian yang di negara Amerika Serikat atau di Eropa, jangan lupa, jangan semua jurnalnya itu dari Amerika, ya. Tapi, maksud saya gini, harus bisa mencerminkan konteks dunia ketiga. Karena state of the art, harus menunjukkan ini, keunikan konteks kemanfaatan dan kemampuan British peneliti. Oleh karena itu, ketika nanti Bapak Ibu mencari jurnal, bolehlah jurnal terbitan Amerika Serikat, terbitan China, terbitan Taiwan, terbitan Thailand, terbitan Australia, boleh. Boleh, boleh tak di kasusnya, pilih yang mendekati konteks yang seperti Indonesia. Jadi, gap teoretisnya, atau ketika menemukan keunikan ini tidak joklat. Jangan pilih, misalnya, semua jurnalnya terbitan UK. Jangan semua jurnalnya terbitan Chicago University. Tapi, pilih ya, yang mirip-mirip dengan kondisi, ya kan, kita pilihlah jurnalnya. Ditulis oleh Taiwan dari Nigeria, dari Filipina, gitu ya. Dari Taiwan, gitu, dari New Zealand, gitu ya. Pilih, kenapa? Supaya kita tidak kesulitan menemukan keunikan. Karena konteks dan lokus itu mempengaruhi Bapak Ibu dalam menguruskan permasalahan. Ini tugasnya memang berat ya di sini ya. Jadi, tidak semua dosen nanti yang beri dengan KPD Bapak Ibu tidak mewajibkan 50. Tapi, ada mungkin nanti yang meminta Bapak Ibu mengumpulkan 20 teks book atau 50 teks book atau 100 jurnal. Ya, mungkin, ya, tergantung ini. Tapi, intinya semua ini bukan untuk membebani Bapak Ibu. Tapi, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam merumuskan step of the art-nya sekaligus menemukan kebaruan. Nah, kalau novelty ini ditanyakan sampai Bapak Ibu Dede, apa kebaruan kontribusi Bapak Ibu dalam disertasi ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia dan dunia? Nah, bisa saja dengan novelty, novelty-nya. Jadi, Bapak Ibu cerita penelitian tentang, misalnya, ketimpangan gender. Nah, ambil saja dengan perspektif postkolonial, mulai dari tahun literatur tahun 2000. Sampai 2020. Ini, untuk menemukan state of the art. Penelitian terdahulu itu sampai sekarang itu nyambungnya di mana? Jadi, Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa, maka saya bisa minta buat matriks lebih enak. Nah, nomor, terus artikelnya, judul artikel, lalu di sini teorinya apa, lalu di sini metodologinya apa. Syukur-syukur penulis menemukan, menyatakan bahwa perspektif artikel saya adalah Duremia. Lebih enak itu. Metodologinya adalah positifistik, metodologinya salah interpretif. Ya, teorinya adalah konflik. Nah, lalu Bapak Ibu di sini membuat perspektif, kan? Di sini, Bapak Ibu, di sini kesimpulan penelitian si A itu apa? Ya, artikel X, artikel Y, artikel Z. Terus, Bapak Ibu, Bapak Ibu, bukan sampai 2-2. Cari, teorinya apa, metodologinya apa, perspektifnya apa, sorry, temuannya apa. Apa, biasanya di sini temuan penelitian dari orang itu apa, lalu Bapak Ibu menyimpulkan kesimpulan. Jadi gampang. Oh, yang di sini tentang masalah kemiskinan yang pakai teori konflik ternyata ada 10. Yang pakai teori tentang ketidakadilan, 5. Saya pakai teori apa ya? Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri. Karena ini enggak bisa dipaksakan. Ya, triknya, ya kalau kalau Ibu belajar dimanapun, biasanya pembimbing akan memberi saran adalah, Beli teori itu yang gimana? Jangan beli teori yang susah, tapi pilih teori yang Bapak Ibu suka itu apa, yang Bapak Ibu kuasai teori apa. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu sudah berhasil turun ke lapangan, tapi Bapak Ibu masih bingung dalam merumuskan proposisi barunya. Karena bentuk proposisi baru yang Bapak Ibu buat nanti, ini menjadi salah satu kontribusi dari disertasi Bapak Ibu. Ya, proposisinya barunya apa? Misalnya, ketimpangan ekonomi memengaruhi kerentangan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini proposisinya. Proposisi namanya apa? Semua masyarakat miskin dengan pandemi pasti mati. Ini proposisi namanya. Tapi hasil penelitian Bapak Ibu di Jawa Timur, Jawa Tengah ternyata menemukan proposisi baru. Bahwa kerentangan ekonomi itu juga mengoperasi kerentangan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Tapi belum tentu masyarakat itu langsung mati ketika terkena pandemi COVID-19. Hal-hal seperti ini. Perumusan proposisi yang seperti ini. Ini acap sekali mempengaruhi daya kritis mahasiswa. Jadi terima sekali lagi. Mulai, ya mulai sekarang gitu ya. Bapak Ibu harus menentukan topik dulu. Setelah topik baru kata kunci. Setelah kata kunci gak? Pasti akan muncul. Nanti Bapak Ibu akan ketemu metodologi, akan ketemu teori, akan ketemu perspektif. Tapi ingat, itu semua dilihat sebagai state of the art. Hasil dari tinjuan kustaka, tinjuan literatur adalah membantu Bapak Ibu dalam mengunuskan state of the art. State of the artnya ini terkait dengan kebaruan dan kontribusi Bapak Ibu sebagai mahasiswa doktoral. Syaratnya state of the art secara umum, ya kalau Bapak Ibu baca literatur, ini pasti ini. Ada keunikan, ada konteks, syukur-syukur kalau kualitatif itu biasanya masukkan juga konteks dan kontennya. Lalu apaman saatnya, ya terhadap perkembangan keiluman gitu. Dan ini semua, itu akhirnya akan menunjukkan kemampuan kritis dari Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini yang perlu saya tekankan, ya. Titik tekan saya dari penyampaian materi ini adalah, ketika nanti Bapak Ibu sudah mulai mengumpulkan artikel atau jurnal atau textbook. Dan dalam rangka mencari state of the art, maka ini yang saya katakan ya. Nah, semua ini menunjukkan kemampuan kritis, bukan pengetahuan Anda tentang karya orang lain. Jadi, yang dimaksud review, re sama view, itu Bapak Ibu bukan bertindak sebagai ahli Weber. Bapak Ibu bukan bertindak sebagai ahli-nya Michel Foucault. Bapak Ibu tidak bertindak sebagai habermas, tapi kemampuan kritis. Bagaimana Bapak Ibu membaca karya habermas tentang demokrasi deliberatif, itu Bapak Ibu gimana? Jadi, kemampuan step of the art itu adalah sebagai bagian dari kemampuan kritis mahasiswa. Bukan kemampuan Anda dalam membaca karya orang lain. Tidak ada. Sebenarnya, maaf ya. Tidak ada. Ahli Weber itu tidak ada. Weber sendiri tidak mengakui, ahli kok. Tidak ada. Kita tidak boleh mengakui, saya ahli konflik. Tidak boleh. Karena kita bukan ahli membaca karya orang lain. Kita bukan membaca puisi. Ingat ya, kita tidak membaca puisi. Kita paham teori konflik sosial dari perspektif neomarsial. Tapi itu jangan dijadikan kita ahli membaca puisi. Tidak. Kita bukan menampilkan diri sebagai ahli teori konflik, tapi kita mampu kritis. Kritis menggunakan teori konflik. Kritis dalam memperbalik teori konflik. Kritis dalam mengkonstruksi teori konflik sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi, intinya, ketika kita berbicara tentang step of the art, jangan dilupakan bahwa kemampuan kritis mahasiswa S3. Ini Bapak tuntutannya untuk mahasiswa dokter. S1 atau S2 tidak, tidak nyampe ke sini. Jadi, mahasiswa itu diharapkan mampu merumuskan argumentasi dari sudut peneliti Bapak Ibu sendiri. Jadi, bukan ahli membaca teori Weber. Bukan ahli membaca teori Fuku. Bukan ahli membaca teori Blacklow. Bukan ahli membaca teori Amina. Misalnya, tapi ini merumuskan argumentasi dari sudut pandang dari perspektif Bapak Ibu sendiri. Oleh karena itu, penentuan posisi Bapak Ibu dalam penelitian ini sangat penting. Ya pasti dipengaruhi oleh penelitian lain. Ya pasti. Karena kita membaca karya-karya buat mereka. Oke, ada pertanyaan yang lain yang mungkin bisa saya bantu untuk Bapak Ibu sekalian?